Oke ini ada beberapa foto-foto alien yang katanya asli Gue juga gak tau sih Oh my god Ternyata ada ini Yo what's up what's up teman-teman Balik lagi bersama gue disini Leon Di channel online kun Di konten menjelajahi di web part ketiga Atau episode ketiga coy Ya jadi delaynya lama banget dari episode 2 Karena emang belakangan ini gue sibuk banget ya kan Gue ngurusin clothing brand gue Atau apa ya Aparel gue lah ya yang bernama online disciple Bagi kalian yang gak tau Yang dimana gue bakalan rilis lagi Ntar di tanggal 31 Oktober coy Ya ntar pokoknya gue bakalan rilis beberapa barang baru Kayak hoodie baju Hoodie full zip yang sampai atas gitu Atau ya banyak lantar bakalan ku taro di layar kalian gitu Jadi kalian kalau emang tertarik Seperti biasa kalian follow aja instagramnya At online disciple Atau gak follow instagram pribadi gue At vakion untuk info-info selanjutnya Dan ya ini bukanlah permintaan Ini adalah pemaksaan kalian harus beli Kalau gak gue bakalan nih kalian Gue masukin virus trojan ke first call Oke jadi udah gitu aja kali ya promosinya Jadi ya di video kali ini gue bakalan Nge-explore deep web lagi part 3 Tapi disini bakalan beda Karena emang gue bakalan nge-explore deep web Dari pengetahuan-pengetahuan kalian coy Jadi ya banyak sekali kemarin bocil-bocil yang penasaran Atau bocil-bocil yang pengen tahu gitu Dan ada juga beberapa bocil yang sotoy Bocil sok paling deep web Udah ngumpul semua di komen-komen video kemarin Nah pokoknya di video kali ini Gue bakalan buktiin semuanya Mana yang bener dan mana yang enggak Langsung aja kali Jangan lupa like comment, share, subscribe Jangan lupa follow instagram gue Gabung discord seperti biasa Dan kalian ramein videonya coy Oke gitu aja kita langsung Squish-squish masuk ke deep webnya Oke jadi seperti biasa ya kan Kita bakalan login dulu Setelah itu kita install dulu Nah ketika udah kebuka Kita langsung connect aja Oke jadi disini kita mulai dulu Dari rekomendasi kalian gitu Yang dimana gue bakalan buka dari IG gue dulu Karena ada yang DM kemarin Gue lupa DMnya apa Tapi disuruh cari begini coy Langsung aja kita cari Apakah beneran ada gitu Kita langsung aja cari dengan keyword katanya Autopsi Dan kita langsung searching Kita tunggu apakah beneran ada Hohohohoho Dari kata-katanya aja ini lumayan bahaya ya kan Yang gue gak bakalan bisa liatin di youtube Bakalan ku sensor hampir semuanya Karena ya kalian tau lah Tapi kita coba buka Apakah ini beneran real gitu Atau ini cuma video-video apa gak Coba kita lihat Hmm dari namanya aja disini Sangat berbahaya Ya gue gak tau bisa sebutin apa enggak Tapi ini tuh bisa dibilang nekropilia coy Karena dia bakalan nge-nge sama mayat autopsi Yang gak tau sih ini gak ada image available Dan ada 93 orang 93 orang yang ngelihat Dan masih online 8 jam tadi gitu Hmm ini gue pengen pencet linknya Cuman kayaknya bahaya Oke lagi-lagi setelah gue nyari-nyari sedikit Ini random aja gue nyari ya kan Gak dari komen kalian Gue mau menemukan Ah youtube lagi Tapi versi deep web Yang dimana isinya Oh what the fuck Ini bahaya banget sih cowo Jadi kayak Aduh gue gak bisa sebutin guys Ngeri banget cowo What the fuck Ih ya Allah Ih ya Aduh gue gak bisa ngeliatin Supaya gue gak bisa ngeliatin sama sekali Apa yang terjadi Atau apa yang kulihat Tapi ini beneran bahaya Dan ngeri banget Dan aneh-aneh gitu isinya masalahnya Kayak apaan Ah gak 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 Udah-udah kita mending stop Dan cari yang lain aja Jangan yang ini anjing Sumpah Anjing Waifu deep web co Nah ini apa anjing Cakep juga Oke Jadi disini Banyak juga beberapa orang Dan gue juga penasaran Yang gue lupa cari di video-video kemarin Itu adalah Hitman Atau pembunuh bayaran Karena emang ini beneran ada Cuman lupa aku cari aja Di video kemarin Gue udah liat beberapa gitu Dan ya Kalian bisa liat Yang keluar ada 9.849 result Jadi emang banyak banget Hitman-hitman disini Oh oke Oh oke Disini niat juga ya Apa orang-orang Di web buat website Anjing Ada animasinya gitu Segala macem Coba kita hire now kali Katanya kita bisa hire hitman Anonymously Atau Apa ya Sembunyi-sembunyi gitu Oke Officer near you Oh oke Oke Mereka punya emailnya ternyata Dan ada tempatnya Ada tempatnya Dia ngasih Lokasinya Hmm Gak terlalu jelas sih Anjing Ada beneran Cok ada nomor HP-nya Anjing Oke Tapi ini di New York Amerika Jadi Ya Jauh ya Bisa gak sih Disuruh ke Indonesia gitu Over 30 years of experience Providing security And investigate service To private and public Client around the world Hmm Jadi Dibilang hitmannya itu Udah ahli lah ya Udah 30 tahun Gitu anjing Sepuh ini mah Puh Sepuh Ajarin dong Puh Hmm Gini tuh Bisa percaya Bisa enggak sih 50-50 sih Kalian bisa di-scam soalnya Tapi Gak tau ya Ini gak ada Ditulis Berapa harganya gitu Kita kayaknya harus kontak dulu Ke orangnya ya kan Nah terus Bakalan dinegosiasikan gitu Harganya Oh jadi ini Gue nemuin website juga Yang dimana mereka Ngumpulin hitmannya Jadi satu Ada Satu Dua Oh ada resultnya juga Jadi Oh iya tuh Ada yang scam Nah terus Yang atas ini Yang beneran Real gitu Hmm Dan disini Dibilang So Hope Ada dua service Pembunuh Dua pembunuh Yang bisa di Apa ya Di sewa Gitu Dan kontraknya itu Mulai dari 15 ribu dolar Itu sekitar 20 20 juta Enggak Aduh matemati Aku goblok lagi Sabar Oh 232.400.250 rupiah Gitu gak sih Tapi ya 232 juta Sekitar gitu lah Wow Oke Setelah itu Gue pun mendapatkan Salah satu tempat Yang dimana Jual iPhone Ya Apple shop Di Di web gitu Ini harganya Sino Normal Gak sih Normal Kayaknya Apalagi iPhone 13 Itu 550 Dolar 8 juta Mungkin lebih murah Kalian Oke Gue juga Kurang ngerti Soal Soal iPhone iPhone Gini Tapi ada Sampai iPhone 14 Loh Jadi Kayaknya Belum update Dia Yang itu Harga 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 Kalau Emang Dari Deep Web Itu Dia Bilang Harganya Cuma 350 Dollar Atau Sekitar 5,5 Juta Doang Kalau Emang Beli Di Deep Web Ya Kan Wow Tapi Ini Gue Gak Yakin Dari PP Nya Kok Penyok Gini Foto iPhone Waduh Gak Boleh Gak Ada Coy Indonesia Ditahan Beacukai Dia Tuh Indonesia Oke Disini Sekalian Gue Nyari Apa Yang Bisa Kucari Dari Comment Kalian Yang Kalian Suruh Gue Gue Pengen Saya Thank you Juga Karena Banyak Yang Support Gue Buat Konten Gini Bilang Part 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 Tiga Dan Ya Thank you Lah Yang Udah Support Gini Gue Gak Nyangka Sih Bakalan Buat Konten Di Web Dan Rame Karena Seperti Yang Kalian Tahu Konten Online Kun Adalah Konten Anime Atau Konten Video Sesat Sebelumnya Dan Gue Ngarah Atau Merubah Konten Gue Lebih 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 Aneh Lagi Gitu Dan Ternyata Banyak Yang Suka Jadi Ya Thank you Banget Lah Jangan Lupa Ramein Supaya Gue Lebih Semangat Lagi Seperti Biasa Coy Oke Dari Comment Wijaya Castile Namanya Keren Cari Tentang Time Travel Alien Elite Global Atau Hal Hal Terkait Teknologi Yang Gak Diexpos Di Internet Biasa Coba Kali Kalau Emang Gue Nihilang Ada Soba Depan Rumah Gue Salah Wijaya Oke Kita Coba Cari Aja Gak Bapak Oke Ini Beberapa Foto Foto Alien Yang Katanya Asli Gue Juga Gak Tahu Sih Coba Lihat Lihat Dan Dan Mereka Bercanda Gitu Gak Ada Yang Serius Anjing Ngebahas Dan Disini Sebenarnya Banyak Ya Video Alien Atau Footage Alien Tapi Gue Gak Bisa Ngebuka Sama Sekali Mohon Maaf Karena Java Aku Matiin Mungkin Next Video Kali Karena Nyalain Java Ya Sebenarnya Gampang Aja Cuma Antivirus Segala Macem Belum Kuin Star Lagi Jadi Takut Ribet Makanya Gak Nyalain Tapi Ya Wow Oke Pertama Time Travel Sih Ada 2500 Yang Muncul Cuman Disini Masalahnya Gak Ada Sama Sekali Yang Ngebahas Tentang Time Travel Apakah Yang Time Out Ini Apakah Itu Beneran Time Travel Cerita Asli Tapi Karena Emang Pemerintah Gak Mau Lihat Di Time Out In Kali Makanya Gak Ada Ini Oke Dari Wah Yudi Santoso Bang Kalau Udah berhenti Masuk Dark Web Atau Di Web Mending Laptopnya Dihancurkan Anjing Dipikir Laptop Murah Kali Kalau Emang Gue Anaknya Sultan Arab Boleh Kali Ini Laptop Gue Pake Buat Kerja Anjing Jangan Gitulah Kocak Oke Disini Ada Lagi Slave Girls Atau Budak Wanita Yang Dari Thumbnail Atau Foto Dan Deskripsinya Aja Ini Waduh Coy Ya Gue Gak Yakin Bakalan Bisa Buka Ini Tapi Ya Intinya Gue Nemu Lagi Satu Lagi Kalian Penasaran Comment Di Bawah Ya Gitu Pokoknya Oke Disini Gue Nemuin Satu Website Buat Hacking Atau Nge Hacker Hacker Gitu Yang Dimana Kemarin Ada Yang Komen Suruh Nyari Ginian Yang Dimana Katanya Si Hack Anything In For Easy Step Oke Pertama Select Service Atau 8 Jam Sekitar 2 Hari Coy Jadi Disini Dari Deskripsinya Dia Bisa Whatsapp Hacking Bisa Instagram Hacking Bisa Twitter Hacking Facebook Email Remote Phone Akses Website Database Sama Live Location Tracking Oke Dan Mereka Harus Bayar Pake Bitcoin Disini Gue Gak Tau Ini Harganya Berapa Tapi Kita Harus Ngobrol Dulu Kayaknya Ke Orang Apa Yang Mau Di Hack Gitu Emang Gini Bisa Oh Ada Ternyata Ada Harganya Sekitar 450 Dollar Buat TikTok Facebook 500 Instagram 600 Twitter 500 Ini VK Kalau Gak Salah 400 Ini Messenger 500 Whatsapp 500 Dollar Sekitar 10 Jutaan Lai Kira-kira Semua Ini 10 Juta Gak 10 15 Jutaan Gitu Mungkin Lebih Gak Tau Juga Dah Hmm Tapi Banyak Ya Kayak Ini Tempat Tempat Ada Database Webserver Any Hacking Job Jadi Kita Tinggal Coba Kali Ini Cuman Contoh Doang Gua Gak Bakalan Beli Asli Tapi Kita Coba Kita Ini Whatsapp Kali Kita Coba Hack Whatsapp BTS Kali Penampilan Penampilan Websitenya Aja Ini Buat Di PowerPoint Cok Bukan Buat Edit Bagus Cuman Foto Google Ditaruh Sedikit Sus Tapi Jangan Dicoba Walaupun Ini Asli Karena Berbahaya Coy Oke Disini Gue Nemuin Satu Website Yang Mungkin Cukup Menarik Yang Dimana Disini Adalah Foto Dark Atau Foto Gelap Gak Dark Maksudnya Lebih Kayak Deep Atau Gitu Gitu Katanya Dibilang Disini Dark Web Creepy And Mysterious Photo And Image Browse Millions Of Mysterious Photo On Photo Dark You Won't Find Anywhere Else Wah Oke Disini Akhirnya Gue Setelah Ngelakuin Beberapa Hal Ternyata Bisa Dibuka Yang Dimana Foto Dark Atau Dark Web Creepy And Mysterious Photos And Image Itu Ternyata Bisa Buka Coy Dan Kita Coba Lihat Kali Ya Ini Graffiti Graffiti Biasa Mungkin Punya Makna Makna Di Belakangnya Atau Apa Gue Gak Tau Ini Wow Cukup Aneh Juga Tapi Gimana Ngomongnya Kirain Bakalan Foto Misterius Apa Gitu Mungkin Yang Lebih Paham Coba Komen Di Bawah Kita Coba Diskus Sama Sama Ini Gue Sambil Scroll Sambil Kalian Lihat Lah Mumpung Ini Fotonya Itu Bisa Dilihat Ke Youtube Nggak Berbahaya Gitu Kayak Yang Sebelum Sebelum Ya Gue Kan Nge Apa Apa Sih Dari Sini Anjing Ada Berser Oke Disini Karena Emang Penasaran Gue Pengen Coba Cari Satu Hal Yaitu Red Room Lagi Lagi Dan Lagi Apakah Beneran A Oh My God Oh My God Ternyata Ada Nying Dan Ini Ada Email Nya Wah Ini Asli Kek Penasaran Coba Kita Buka Coba Kita Buka Red Room Dengan Skin Yang Nggak Pernah Kulihat Anjing Ini Kayaknya Nggak Ada Dari Google Website Terbarunya Oke Dari Yang Kulihat Sini Cuma Foto Foto Dari Tiga Gambar Tadi Cuma Ada Beberapa Yang Ngasih Email Nya Guys Jadi Mungkin Kita Harus Email Ke Orang Itu Terus Kita Dikasih Private Link Nya Atau Gimana Gue Pengen Cuma Gue Takut Anjing Kan Coba Comment Coba Comment Kalau Emang Rame Kubuat Kali Boleh Kali Cuma Gue Sedikit Ngeri Anjing Oke Jadi Ya Gitu Aja Mungkin Gue Stop Disini Dulu Videonya Karena Kita Udah Menyelam Lebih Dalam Lagi Di Deep Web Gue Nemuin Banyak Sekali Hal Hal Yang Mungkin Bisa Dibilang Ngebuat Diri Gue Sediri Kaget Coy Karena Gue Nggak Ngelihat Ini Semua Di Video Kemarin Ya Ntar Bakal Kubuat Lagi Part 4 Atau Episode Ke Empat Ya Kalau Emang Videonya Rame Seperti Biasa Kan Kalian Share Gitu Ke Teman Teman Kalian Ke Grup Whatsapp Kalian Atau Kemana Intinya Ramein Videonya Supaya Gue Lebih Kalian Bantu Gue Suggesti Di Kolom Komentar Bawah Dan Sekali Lagi Kalian Emang Pengen Ngesupport Gue Lebih Lebih Kan Ntar Gue Bakalan Release Baju Dengan Nama Online Disciple Di Instagram Gue Kan Follow Aje Dulu Kalian Bantu Support Gue Lewat Beli Baju Karena Itu Membantu Ekonomi Gue Juga Coy Oke Jadi Gitu Aja Maka Sebanyak Banyak Nonton Di Video Kali Ini Oke Aja Maka Banyak Banyak Lagi Sekali Lagi Makasih Terus Dah Pokoknya Buat Kalian Yang Udah Ramein Gue Online Kun Eka Leon Leon Aka Online Kun Pamit Undur Diri Dan Bye Bye